Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Bertemu kembali dalam perkuliahan Matematika II. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang limit fungsi di pendahuluan awal. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diferensial atau turunan. Dan pada materi diferensial kali ini, ini ada materi tentang diferensial baku, kemudian diferensial perkalian, dan diferensial pembagian. Yang mana materi diferensial ini merupakan dasar dari materi yang ada di mata kuliah Matematika II ini. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita. yaitu tentang diferensial baku. Di mana diferensial baku ini menjadi bahan acuan atau dasar dari sebuah diferensial. Di draft atau di materi ini sudah ada tabel tentang diferensial baku. Jadi ketika kita menemukan beberapa permasalahan diferensial, kita harus mengacu ke diferensial baku yang ada di sini. Ada pun ini silahkan bisa saudara hafalkan atau saudara pahami, karena ada banyak rumus ya, nanti mungkin ada beberapa yang sudah saudara hafal, ada mungkin yang belum, tapi paling tidak saudara bisa memahami tentang materi diferensial baku ini. Kita mulai. Yang pertama, diferensial baku di dalam layar bisa saudara lihat. Ini ada fungsi Y sama dengan FX, Y sama dengan FX, kemudian di kolom sebelah kanannya itu ada DY per DX. Jadi ada Y, FX artinya apa? Y sama dengan FX ini artinya apa? Ini saya coba jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu. Ini saya ambil dulu ini. Kita terlihat di depan layar saudara. Ini ada Y sama dengan FX, kemudian ini ada DY per DX. Jadi ketika kita menemukan ada Y sama dengan fungsi X, ini artinya bahwa Y ini adalah namanya, nama atau istilahnya simbol dari fungsinya, nama fungsinya, fungsi Y. Ini nama fungsinya. Ini nama fungsi. Ada fungsi Y, kemudian bisa juga di situ nanti tertulis ada U sama dengan FX, atau Z sama dengan FX. Di sini ada Y sama dengan FX. Jadi artinya Y ini namanya Y sama dengan F. Ini fungsi, kemudian ada dalam kurung X. Dalam kurung X ini menandakan bahwa di dalam fungsi tersebut terdapat variable X. variabelnya X. Ini ada variabelnya. Di dalamnya ada variabel X. Jadi ketika saudara Y sama dengan FX, ini bisa juga Y, salah satu contohnya, Y sama dengan 2X plus 1. Nah, Y ini nama fungsinya. Ini contoh saja, contoh dari yang di dalamnya ada FX. Kemudian sama dengan 2X plus 1. Ini ada variabel X-nya, hanya variabel X saja. Jadi Y ini adalah nama fungsinya. Kemudian kalau saudara menemukan lagi, ada Y sama dengan fungsi, di dalamnya ada U. Y sama dengan fungsi U. Artinya apa? Nama fungsinya Y. Kemudian di dalam fungsi ini, di dalam fungsi tersebut, ini ada variabel U. Jadi contohnya, misal Y sama dengan 2U plus 1. Jadi di dalamnya ini ada variabel U-nya. Bukan variabel X. Ketika ditulis dengan U, ini menyatakan bahwa di dalam fungsi tersebut, ada variabel U. Oke, kemudian contoh lagi. Misalkan ada Y sama dengan F-A. Y sama dengan F-A, ini juga sama, bahwa di dalam fungsi Y tersebut, terdapat variabel A. jadi Y sama dengan 2A plus 1. Oke, gitu ya. Jadi bisa saudara pahami bahwa, oh ini di belakang fungsi ini variabelnya apa? Y ini namanya. Tidak harus Y, misalkan saudara juga menemukan fungsi, tapi secara umum banyak menggunakan fungsi Y ini. Ketika kita di, apa namanya, sebuah dari kartesian sumbu X, Y, ya ini banyak digunakan. Tapi misalkan dalam sebuah persamaan, di sini ada Z sama dengan fungsi X. Z sama dengan fungsi X. Berarti artinya apa? Bahwa Z ini, bahwa Z ini, nama fungsinya, ya ini X, contoh saya samakan ya, Z sama dengan 2X plus 1. Ini contoh ya, bahwa dari fungsi Z ini, di dalamnya ada variabel X-nya. jadi Y ini nama fungsinya. Ini untuk penamaan ya, jelas ya. Sekarang kita ke bentuk turunannya. Ini adalah bentuk turunan dari Y sama dengan FX, atau Y sama dengan fungsi X. Jadi, ketika kita menemukan ada DY per DX, ini sebenarnya yang harus kita hafalkan adalah ini, D per DX. D per DX, saya ulangi. D per DX, ini adalah namanya koefisien diferensial. ini namanya koefisien diferensial. Jadi, D per DX ini, ini adalah koefisien diferensial. Jadi, D per DX, koefisien diferensial. Jadi, ketika ada seperti ini, ini koefisien diferensial pertama. Kemudian, kalau turunan kedua, ini yang koefisien diferensial pertama ya. Turunan pertama, atau koefisien diferensial pertama. Kemudian, kalau saudara menemukan lagi, ada D per D kuadrat per DX kuadrat. ini adalah bentuk turunan yang kedua. Jadi, ketika saudara melihat, oh, ini ada D kuadrat DX per, sorry, D kuadrat per DX kuadrat. ini koefisien diferensial yang kedua. Ini koefisien diferensial yang kedua. Kedua. Jadi, koefisien diferensial yang kedua ini, turunan yang kedua ya. Yang ketiga juga sama. ya seterusnya. Itu namanya koefisien. Koefisien diferensial. Sedangkan, ketika kita menemukan, Pak, di sini ada huruf Y-nya. Kenapa? Di sini kok hanya D per DX saja. Jadi, ketika ada D, Y per DX, ya. Ini ketika ada tambahan Y di sini, ya. Ini adalah fungsinya. Nama fungsinya. Ya. Ini fungsinya. Jadi, yang diturunkan itu apa? Ketika kita sudah menemukan ada D per DX, kemudian, ini kan, oh, ini turunan. Kemudian, yang diturunkan siapa? Yang diturunkan adalah fungsi. Fungsi apa? Fungsi namanya fungsi Y. Ya. Jadi, tidak harus, misalkan, saudara menemukan, Pak, ini fungsinya U, tapi ditulisnya D per DX. Keliru. Jadi, nyesuaikan nama fungsi yang diturunkan apa. Nama fungsi yang diturunkan itu apa. Jadi, ini saya hapus. Contoh, ya. saya coba ulangi, hapus lagi ini. Kemudian, nama fungsinya, misalkan tadi di sini ada fungsinya Y. Y sama dengan 2X plus 1. Ini D per DX. Ini bentuk atau koefisien diferensial. Yang diturunkan apa? Diturunkan fungsinya. fungsi Y. Jadi, D per DX dikali dengan Y. Artinya kan seperti ini. Secara umumnya kan sama. Itu kan sama saja D kali Y dibagi DX atau DY per DX. Atau bisa juga ditulis D per DX dikali dengan Y. Oke, ini bentuknya kalau dituliskan sama saja seperti ini. D Y per DX. Jadi, ini adalah koefisien diferensialnya. Ini adalah nama fungsinya. Fungsi Y. Misalkan, contoh, fungsi Y-nya ini. Berarti, kalau kita tuliskan, ini sama saja menulis seperti ini. D per DX. Fungsi Y-nya apa? Fungsi Y-nya ini. Misalkan, di soalnya ini. 2X plus 1. Misal saja ini 2X plus 1. Berarti, yang diturunkan adalah 2X plus 1 ini diturunkan pertama terhadap X. Oke, jadi, yang atas ini DY ini nama fungsinya. Kemudian, kalau X ini menandakan diturunkan terhadap apanya. Kalau ini X, berarti kita turunkan terhadap X. Kalau ditanyakan DX. D per DX. Jadi, D per DX. Ini 2X plus 1. Kita turunkan. Turunannya apa? Turunan dari 2X itu plus 2 kemudian turun dari 1 0. jadi turunannya adalah 2. Oke, ini DY per DX. Oke, kemudian kalau misalkan nama fungsinya berbeda, misalkan ini tadi fungsinya adalah Z sama dengan 2A plus 1. Z sama dengan 2A plus 1. Lalu bagaimana turunannya? Turunannya berarti kita tuliskan di per. Terhadap apa ini variable yang bisa-bisa kita turunkan? Terhadap A. Di A fungsinya Z. Maka ini DZ per D A. DZ per D A. Turunan dari fungsi Z terhadap variable A. Itu artinya. Jadi DZ per D A. Turunan fungsi Z terhadap variable A. Ini bentuk turunannya. Kalau saudara menemukan bentuk lagi U. U sama dengan 2X plus 1. Oh, ini turunannya bagaimana bentuknya? Koefisiennya. Berarti ini D U per DX. Jadi jangan bingung. Misalkan saudara menemukan nama fungsinya kok U bukan Y. Jangan saudara tulis Y. Saudara apa namanya tulis sesuai dengan ini bentuknya. Oke. Gitu ya. Kemudian kalau ketika kita menemukan yang koefisien diferensial yang kedua itu juga sama. Misalkan turunan kedua dari fungsi Y. Ya, kita menuliskannya D kwadrat Y DX kwadrat. Misalkan. Jadi, bukan DY kwadrat per DX kwadrat bukan. Tetapi yang dikwadratkan ini koefisiennya. Jadi, tidak saudara tuliskan ini DY kwadrat per DX kwadrat. Ini salah. Bukan. Jadi, cara penulisannya D kwadrat per, sorry, D kwadrat Y dibagi DX kwadrat. Ini untuk koefisien diferensial. Kita kembali ke diferensial baku. Jadi, di dalam diferensial baku, ini di sini dituliskan ini yang kolom Y sama dengan efek, ini adalah nama-nama fungsinya atau jenis-jenis fungsinya. Ini adalah jenis-jenis fungsinya. Kemudian, yang kolom sebelah kanan atau yang kolom satunya, ini menunjukkan bentuk turunannya atau bentuk diferensialnya atau bentuk dia, bentuk diferensial atau turunan dari fungsi tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Jadi, misal kita menemukan X pangkat N. X pangkat N ini, ini apa? X pangkat N? X pangkat N itu adalah X pangkat konstanta atau misalkan contoh X pangkat 5, X pangkat 6, X pangkat 7, dan X pangkat 8. Nah, ini bentuk X pangkat N. Ketika kita menemukan bentuk fungsi tersebut atau fungsi X pangkat N, maka turunannya adalah mempunyai bentuk N X di pangkat N min min 1. Ini saya ambilkan di sini. Ini sudah ya, ini saya hapus. Ketika saudara menemukan bentuk ini, ada X pangkat N bentuk turunannya N kali X pangkat N-1. Jadi, contoh misalkan X pangkat 5. ini bentuk turunannya ketika kita turunkan. Ini kalau kita tulis lengkap, nama fungsinya apa? Nama fungsinya Y. Y sama dengan X pangkat 5. Maka bentuk turunannya atau bentuk turunan Y terhadap X-nya sama dengan apa? N pangkat N kali X pangkat N-1. N-nya berapa? N-nya adalah 5. Maka kita tulis N-nya kita tulis N-nya adalah 5. Kemudian kali X jadi angka 5 ini turun ke bawah 5 kemudian 5-nya ini dikurangi dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 5 X pangkat 4. Ini bentuk turunannya. Jadi bentuk turunan ini tinggal saudara turunkan saja oh ini yang N-nya kita turunkan ke bawah menjadi N N kali X X kemudian N yang dikurangi 1. Sampai berapapun itu tetap. Misalkan contoh lagi saudara menemukan angkanya Y sama dengan seri Y sama dengan X pangkat 100 misalkan X sama dengan Y sama dengan X pangkat 100 maka ini DY per DX X-nya DY per DX-nya 100 kali X 100 dikurangi 1 ya 99 100 X pangkat 99 ini adalah bentuk bakunya jadi bentuk dasarnya seperti ini oke kemudian yang berikutnya ada E pangkat KX ya ini sebenarnya sama E pangkat KX dan E pangkat X ya E pangkat KX atau E pangkat X ini sebenarnya sama dari 1 hanya saja untuk yang E pangkat X itu adalah K-nya nilainya 1 jadi ketika kita tuliskan E pangkat X ini kan sebenarnya ada angka 1 ya ada angka 1 atau kalau kita gunakan rumus yang langsung yang kedua ini E pangkat KX ya Y sama dengan E pangkat KX maka DY per DX-nya ya DY per DX-nya K K K-nya turun ke depan E-nya masih tetap tapi K-nya ini tidak dikurangi seperti X pangkat N tadi jadi tetap konstantanya tetap K kali X kemudian K ini apa K ini adalah angka konstanta yang ada ya 1 2 min 1 dan seterusnya bilangan real jadi ini misalkan kita menemukan K-nya angkanya berapa K-nya misalkan Y sama dengan E pangkat 5 X ketika menemukan Y sama dengan E pangkat 5 X ini turunannya DY per DX sama dengan 5 ini ke depan 5 kali E pangkat 5 ini tidak dikurangi seperti yang tadi X pangkat N tetapi ini tetap E pangkat 5 X jadi jadi 5 kali E pangkat 5 X ini tetap sama misalkan kalau sudah ada angkanya yang tadi juga sama yang misalkan X pangkat N misal sudah ada angka di depannya contoh misalkan Y sama dengan 3 E pangkat 2 X maka turunannya apa ya turunannya tinggal saudara kalikan 3 dikali ini 2 ini K nya turun ke depan 2 E pangkat 2 X hasilnya adalah D Y per DX hasilnya adalah 6 E pangkat 2 X ini jadi bentuk ininya apa bentuk dasarnya itu menggunakan KX nah untuk yang ini E pangkat X ini tetap sama kenapa karena ketika K nya itu sama dengan 1 berarti kan Y sama dengan E pangkat 1 K 1 1 X ini 1 X 1 X kan kalau kita tulis seperti biasa itu tanpa 1 tidak perlu kita tuliskan sebenarnya ini sebagai contoh saja coba saya tuliskan untuk mempermudah maka DY per DX nya ini kan sama saja menjadi 1 kali E kali 1 pangkat X ini kan sama sama saja ini menjadi hilangkan ini kan tidak perlu dituliskan tidak perlu dituliskan ini tidak perlu dituliskan ini sama saja dengan E pangkat E ini sama saja dengan E pangkat X jadi sama antara apa yang satu dengan E pangkat X fungsi E pangkat X ketika diturunkan hasilnya sama E pangkat X juga ini untuk E pangkat X kemudian yang berikutnya setelah kita menemukan E pangkat X ada A pangkat X ini kebalikan jadi bukan X pangkat kalau yang tadi X pangkat N itu X pangkat 5 sekarang A pangkat X itu adalah untuk apa namanya 5 pangkat X contohnya jadi contoh saja misalkan yang disini saya hapus saya ambilkan ini contoh untuk A pangkat X A pangkat X ini A pangkat turunannya bentuknya AX len A jadi A pangkat X disini ini adalah contoh misalkan A ini konstanta jadi 5 pangkat X jadi bukan X pangkat 5 tetapi 5 yang dipangkatkan dengan X maka ketika saudara ketemu fungsi seperti ini dan harus diturunkan harus diturunkan maka ketika kita ingin menurunkan bentuk fungsi ini tinggal kita turunkan menjadi bentuk bagunya seperti ini bagunya menjadi ini A pangkat X sama 5 pangkat X kali len len 5 jadi 5 pangkat X kalau ketika kita turunkan menjadi 5X kali len 5 ini saja kemudian ketika kita menemukan bentuk len X len X ini ketika diturunkan itu adalah menjadi seper X len X itu menjadi seper X jadi len ini adalah bentuk logaritma bentuk logaritma jadi len X ini ketika kita turunkan maka hasilnya adalah seper X contoh misalkan len 5 yang mudahnya Y sama dengan fungsinya Y sama dengan len 5 X sorry len 5X len 5X jadi ketika kita menemukan bentuk len 5X saya bentuk dasarnya dulu saja saya bentuk ini dulu saja len X saja dulu jadi ketika saudara menemukan bentuk ada len X maka turunannya DY per DX nya disini ini adalah seper X ya seper X lalu bagaimana jika tadi kita menemukan bentuknya Y sama dengan ada Y sama dengan len 5X ya ketika kita menemukan bentuk len 5X ya ini 5X ini ini kalau tadi sepernya sendiri itu kan apa namanya kalau kita menemukan bentuk len X itu saja seper X jadi kita misalkan saja DY per DX ya turunannya bagaimana ini seper ini ada angka 5 sebenarnya jadi kalau apa namanya ada ini bentuknya juga sama ya maksudnya ini menjadi 5 kali seper 5X ya jadi ini pun nanti akan menghasilkan bentuk yang sama yaitu seper X jadi bentuk dari turunan len X itu adalah seper X kemudian ini logaritma ya logaritma basis A nya misalkan logaritma 5 atau A nya ini logaritma 2 ya ini nantinya sesuaikan dan yang berikutnya yang terakhir ini tentang trigonometri ya ini tentu saja ini untuk pemahaman khusus ketika saudara menemukan bentuk trigonometri contoh misalkan sin saya rasa sudah banyak sekali yang hafal ada sin X itu turunannya cos X cos X itu turunannya min sin X tangen itu secan secan kuadrat X cotangen itu adalah turunannya minus cos secan kuadrat X secan X itu adalah turunannya secan kali tangan X cos secan itu min cos secan X kali tangan X dan berikutnya ini ada sin H sin hyperbolik jadi khusus untuk sin hyperbolik maupun cos hyperbolik ini kan saling menurunkan sin maupun cos turunannya sin turunannya cos cos turunannya sin tetapi ketika kita menemukan di sin hyperbolik itu tidak ada tanda minus berbeda ketika yang misalkan sin X sin X turunannya cos X tetapi cos X turunannya min sin X tapi untuk yang hyperbolik itu tidak ada minusnya jadi sin hyperbolik X turunannya cos hyperbolik X cos hyperbolik X turunannya sin hyperbolik X tidak ada minusnya tidak ada sin hyperbolik X Tapi hanya sin di perbolik X saja. Ini adalah bentuk-bentuk dari diferensial baku. Jadi setiap ketika saudara mengerjakan ada kesulitan tentang pendiferensialannya, saudara bawa ke bentuk diferensial baku. Diferensial bakunya seperti apa dulu? Sekarang kita coba contoh seberhana saja. Sebelum kita ke diferensial perkalian. Bagaimana misalkan ketika saudara menemukan bentuk fungsi Y sama dengan, Y sama dengan, Sama dengan misalkan, Misalkan, Misalkan di sini ada Y sama dengan, Saya tuliskan di sini ada 4X, 4X dikurangi 3 pangkat 5. Lalu bagaimana cara untuk menentukan nilai diferensial tersebut? Jadi ada Y sama dengan 4X dikurangi 3 pangkat 5. Padahal ketika saudara lihat di dalam diferensial baku, Ini kan bentuknya seperti ini saja. Kira-kira dari beberapa diferensial baku tersebut, Atau beberapa diferensial baku yang ada ini, Mana yang dapat menyelesaikan bentuk ini? Bentuknya ini adalah Y sama dengan 4X dikurangi 3 pangkat 5. Ini bentuknya. Kira-kira yang mana ketika kita menyelesaikan soal yang seperti ini Atau menemukan fungsi jenis seperti ini? Kita harus jelisintar dalam atau kita bisa jelisintar dalam melihat, Oh ini bentuk dasarnya adalah X pangkat N misalkan. Berarti kita ke sini. Ini adalah ketika kita tulis dalam bentuk lain Y, Ini kan kita fokus ke pangkat 5 ini. Misalkan saya tulis U pangkat 5. U pangkat 5 ini berarti kan mewakili tadi X pangkat N tadi. Hanya saja U ini, U di dalam ini, Ini ada isinya. Isinya apa? Isinya adalah 4X min 5. Dan inilah yang dinamakan diferensial fungsi dari suatu fungsi. Ini sering disebut dengan fungsi dari suatu fungsi. Artinya apa? Artinya di dalam sebuah fungsi masih terdapat fungsi lagi. Jadi ketika saya tuliskan Y sama dengan U pangkat 5, Tapi di dalam U ini ternyata U ini adalah fungsi. Fungsi di mana di dalamnya ada 4X min 5. Jadi ketika kita tuliskan seperti ini ya, Kita berarti harus memisalkan ini bahwa misal U itu adalah 4X min 3. Dan semuanya kita harus cari turunannya. Maka ini tadi turunannya apa? Kalau U sama dengan 4X min 3. Nama fungsinya apa? U. Ya berarti DU per DX. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa Turunan dari fungsi namanya apa? Koefisien diferensialnya D per DX. Karena variabelnya X. Nama fungsinya apa? Jadi DU per DX-nya atau turunan fungsi U terhadap X-nya. 4X diturunkan 4. Min 3 diturunkan 0. Hilang. Jadi hanya DU per DX itu sama dengan 4. Sekarang kita coba menghitung yang ini. Turunan Y sama dengan U pangkat 5. Kalau diturunkan bagaimana? Ini turunannya kan menjadi DY. Nama fungsinya Y. Variabelnya apa? Variabelnya U. DY per DU. Sama dengan sesuai dengan ini tadi. Kalau ini adalah X pangkat N. Kalau yang ada di sini, ini adalah U pangkat N. Jadi ini menjadi 5. Bentuknya sama ya. Hanya beda nama apa variabelnya saja. Tidak perlu bingung saudara. Hanya beda variabelnya saja. U pangkat 5 sama turunannya. Jadi DY per DU 5. U pangkat 5-1. Hasilnya adalah 5U pangkat 4. Ini DY per DU. Padahal soalnya apa? Soalnya ini. Ini soalnya. Y sama dengan 4X main 3. Tapi ada jawaban ini. Dan ada jawaban ini. Ini jawabannya apa? Fungsinya coefficient differentialnya apa? Ini kan nama fungsinya Y. Variabelnya X. Berapakah DY DX-nya? Ini yang ditanyakan. Padahal di sini apa? DY per DU. Di sini DU per DX. Lalu bagaimana agar kita bisa menemukan ini? Agar bisa menemukan bentuk ini. Maka DY per DX. Ini bisa kita peroleh dengan cara dua buah hasil diferensial tadi kita gabungkan menjadi satu. Yang pertama ada DY per DU. DY per DU. dikali dengan DU per DX. Jadi antara DY per DU dikali dengan DU per DX. Ini kalau kita kalikan ini kan bisa kita coret. Hasilnya apa? Hasilnya kan DY per DX. Betul tidak? Oke. Paham sampai sini ya. Kemudian tinggal kita masukkan saja nilainya. DY per DU itu apa? DY per DU 5U pangkat 4. 5U pangkat 4. Kemudian DU per DU per DXnya apa? 4. Kalikan 4. Sehingga di sini menjadi 4 kali 5. Ini boleh dikali ya. 4 kali 5. Tapi bukan 4 yang pangkat ya. Tapi 4 yang DU per DXnya. Ini hasilnya 20U pangkat 4. Ini DY per DX. Sudah. Tetapi ini masih U. Kita kembalikan ke bentuk dasar. Bahwa U itu sama dengan apa? U itu sama dengan 4X min 3. Sehingga menjadi sama dengan 20. Ini 4X min 3 pangkat 4. Sudah. Ini hasilnya. Ini yang dinamakan fungsi dari suatu fungsi. Jadi ketika di dalam diferensial tersebut ada fungsi, kita bisa selesaikan lagi fungsinya. Ini contoh yang pertama. Kita coba lagi. Kemudian contoh yang kedua. Semisal kita menemukan bentuk Y sama dengan, ini yang sering kita temukan, cos 5X min 4. Cos 5X min 4. Padahal tadi di dalam diferensial baku, bisa kita lihat di dalam diferensial baku, cos X saja adanya. Cos X turunannya min sin X. Kalau ini tidak bisa langsung saudara, oh ini turunannya min sin 5X min 4. Tidak bisa. Karena ini ada fungsi di dalamnya. Jadi, intinya di sini, ketika saudara menemukan fungsi di dalamnya masih ada fungsi lagi, ini bisa saudara temukan penyelesaian diferensialnya dengan cara mengalihkan hasil diferensial yang fungsi awal atau fungsi luar dikali dengan diferensial fungsi dalamnya, atau fungsi yang ada di dalam fungsi tersebut. Atau kalau misalkan bingung, saudara bisa juga menggunakan cara yang tadi. Ini saudara misalkan, maka ini menjadi Y sama dengan cos U. Ini dimisalkan untuk apa? Untuk kita ubah menjadi bentuk diferensial baku atau diferensial sederhana tadi. Ini U. U itu apa? Kita U misalkan, ini 5X min 4. Kita turunkan masing-masing. Ini diturunkan, ini diturunkan. Maka ini Y tadi sama dengan cos U. Sudah kita misalkan. Ini sudah menjadi cos U. Maka di sini DY per DX. Ini sama dengan turunannya apa dari cos U. Kita cari ke diferensial baku. Bahwa turunan bentuk dasarnya, ini kalau ini hanya beda variable ya. Ini cos X, di situ cos U. Turunannya maka main sin X atau kalau di sini main cos U. Oke, sorry ini bukan DX ya. Ini apa? Jadi DY turunan terhadap U. Jadi bukan terhadap X. Ya, ini yang ditanyakan di soal, maka berapakah DY DX yang ditanyakan di soalnya DY DX-nya. Ya, ini bukan main cos U. Turunannya bentuknya apa? Bentuknya adalah turunannya ketika sudah lihat di diferensial baku adalah sin U. Min sin U. Ini DY per DU. Sekarang kalau U, fungsi yang U ini, di dalamnya ada variable X-nya. Maka DU per DX bentuk turunannya. Maka bentuk turunannya ini adalah 5X main 4. 5X diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 5. Main 4 hasilnya 0. Maka ini hasilnya 5. Maka sesuai dari pertanyaan yang ditanyakan adalah berapakah DY per DX-nya. Maka kita bisa lihat DY per DX. Ya, ini bisa kita temukan dari di hasil dari DY turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap X. Ya, ini kan sama. Ini bisa coret-coret ketemunya DY per DX. DY per DU-nya apa? Min sin U. Kemudian DU per DX-nya 5. Maka hasilnya min 5 sin U. U-nya itu apa? U-nya kita kembalikan lagi ke sini. 5X min 4. 5X min 4. Ya, ini hasilnya. Ini DY per DX. Oke, ini tentang bentuk-bentuk fungsi dari suatu fungsi. Saya akan contohkan untuk yang lain sama saja ya. Saya contohkan ini yang sering kita jumpai saja. Kemudian ketika kita menemukan bentuk apa namanya E atau eksponen. Bagaimana kita coba menemukan bentuk eksponen. Contoh, misalkan fungsinya Y sama dengan E pangkat sin X. E pangkatnya sin X. Di dalam diferensial baku, ada tidak saudara menemukan bentuk seperti soal tadi atau E pangkatnya sin X? Tidak ada. Saudara tidak dapat menemukannya. Yang ada apa? Hanya E pangkat KX. Ataupun E pangkat X saja. E pangkat X ya turunannya E pangkat X. Lalu bagaimana? Kita buat seolah-olah menjadi diferensial baku. Dengan cara apa? Kita bisa memisalkan tadi Y sama dengan E pangkat. Kita misalkan fungsi sin X ini. Kita misalkan U. Ini U itu adalah sin X. Bentuknya ini sudah sin U. Ini bentuknya sin U. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Kita coba selesaikan. Ini Y sama dengan E pangkat U. Maka turunannya DY per terhadap apa? Bukan terhadap E, tapi terhadap U. DY per DU. Sama dengan apa? Sama dengan turunan E pangkat U. Kita lihat di diferensial baku. E pangkat X adalah turunannya sama E pangkat X. Hanya beda variable yang tadi adalah variablenya U. Yang di sini X tidak apa-apa. Sama prinsipnya. Maka kita bisa menjadi E pangkat U tadi turunannya tetap sama. Sedangkan yang U ini, yang berikutnya ini. Ini adalah DU terhadap apa? Terhadap X. Turunan fungsi U terhadap X. Turunan dari sin apa? Kita cek di sini. Turunan dari sin. Ini adalah cos X. Ini adalah turunannya cos X. Maka bisa kita cari. Ini kan tadi yang ditanyakan adalah pasti yang ditanyakan DY per DX. Yang ditanyakan DY per DX. Maka di sini bisa kita tulis DY per DX sama dengan DY per DU. Kemudian dikali DU per DX. Sehingga akan ketemu menghasilkan DY per DU-nya, Pak. E pangkat U. Kemudian DU per DX-nya. Ini adalah cos X. Tinggal kita masukkan. Ini letakkan di paling depan di sini. Maka menjadi E. Sari, saya letakkan yang depan adalah cos-nya. Maka menjadi cos X kali E pangkat U. U-nya apa? U-nya kita langsung kembalikan adalah sin X. Maka ini menjadi sin X. Ini adalah DY per DX. Jadi DY per DX sama dengan cos X dikali dengan sin X. Oke, itu nanti yang ada di dalam sebuah diferensial. Terutama ketika saudara menemukan bentuk turunan atau bentuk diferensial yang di dalamnya ada, di dalam sebuah fungsi masih ada fungsi pergi. Oke, ini nanti bisa sambil saudara untuk pelatihan. Oke, berikutnya setelah di diferensial baku sudah, kita masuk ke diferensial perkalian. Di diferensial perkalian, ini ada rumus basic-nya. Ketika saudara, kalau ini kan hanya satu fungsi saja. Ketika kita menemukan sebuah fungsi, Y, kalau tadi kan ada fungsi, di dalamnya ada fungsi. Tapi kalau ini perkalian dari dua fungsi, Y sama dengan U dikali fungsi V. Y sama dengan kali fungsi U dan dikali dengan fungsi V. Dalam dari fungsi U tadi. Tapi kalau yang tadi, di fungsi dari suatu fungsi, itu di dalam fungsi ada fungsi lagi. Tapi kalau yang ini, yaitu bentuk perkalian dua fungsi. Ketika menemukan sebuah fungsi yang di dalamnya adalah perkalian dua fungsi, maka kita bisa mencari bentuk turunannya. Mencari bentuk turunannya. Ini melalui ini. Jadi contoh, DY sama dengan U kali P, maka turunannya adalah DY per DX. Karena sama-sama kedua ini ada dalamnya fungsi X misalkan. Kalau fungsi U ya berarti dalamnya DY per DU. Kalau fungsi A ya berarti DY per DA. Tergantung nanti variabelnya apa. Misalkan ini U kali V perkaliannya. Maka yang kita kalikan di sini, ini kita turunkan dulu. Jadi bentuknya bisa saudara lihat seperti ini. DY sama dengan U DV per DX. Ini bentuknya. Ketika saudara menemukan bentuk perkalian ini, maka ini. Hasilnya. DY sama dengan U kali turunan dari P terhadap X, ditambah P kali turunan U terhadap X. Ini ada contoh soalnya. Jika Y sama dengan U kali P, dengan U dan P adalah fungsi X. Jadi dengan U dan P itu fungsi X. Artinya apa? Di dalam fungsi tersebut terdapat variabel X. Maka DY per DX sama dengan U kali DV per DX, ditambah P kali DU per DX. Sehingga DY per DX sama dengan X bangka 3, kali 3 cos 3X. Ini fungsinya ini. Y sama dengan. Ini Y sama dengan X bangka 3 kali sin 3X. Jadi ketika ini menemukan dua soal, maka ini adalah kita bisa anggap ini U-nya. fungsi ini adalah V-nya. Ini ada U-nya adalah X bangka 3, sin 3X itu adalah V-nya. Ini bisa saudara bolak-balik? Boleh. Silahkan. Selama ini masih bisa, masih dalam bentuk diferensial. Tetapi nanti ketika di dalam integral perkalian atau integral perbagian, itu tidak boleh bolak-balik ada prioritasnya. Tapi kalau ini masih boleh. Jadi ketika Y sama dengan X bangka 3 sekali sin 3X, U-nya, maka kita bisa mencari DY per DX-nya dengan cara U kali DV per DX. U-nya apa? U-nya X bangka 3. Kita tuliskan X bangka 3. Kali DV per DX. DV-nya mana? Sin 3X. Sin 3X itu kalau kita turunkan terhadap X, hasilnya berapa? Sin 3X kalau kita tulis di sini adalah sin X turunannya cos X. 3X ini juga merupakan fungsi dari fungsi tadi. Kalau saudara sudah terbiasa kita diferensial, nanti ketika saudara menemukan bentuk ini, oh ini sin 3X. Turunannya apa? Turunannya adalah kalau sin tidak turunannya adalah cos, maka ini adalah cos 3X. Tetapi 3X ini ketika kita turunkan, jadinya hasilnya 3. ada turunan dalam dan ada turunan luar. Nanti saudara bisa coba, saudara kerjakan dengan yang tadi ini. Tapi ini saya jelaskan secara globalnya saja. Tadi dasarnya kan sudah, nanti bisa saudara coba hitung, buktikan sendiri. Ini ada sin 3X, maka X pangkat 3 tadi sudah U-nya, sin 3X turunannya berarti apa? Turunan dari sin 3X, cos 3X. Sekarang yang di dalamnya, cos sin 3X, dalamnya adalah 3X. Turunannya apa? 3. 3 cos 3X. Kemudian ditambah, P, P-nya apa? P-nya sin 3X. P-nya sin 3X. Kemudian turunan ditambah, eh sorry, kali P, kali, ditambah P, kali di U per di X. Turunan fungsi U terhadap X. U-nya apa? U-nya X pangkat 3. Ketika kita turunkan, hasilnya apa? Ya, 3X pangkat 3-1 kan 2. Jadinya dikali, 3X kuadrat. Sudah, ini hasilnya. Tinggal saudara bisa sederianakan, ini ada angka 3, ini ada angka 3, ini ada X kuadrat, maka bisa kita keluar 3X kuadrat. ini bisa keluar 3X kuadrat, di sini menjadi X, kali cos 3X, ditambah sin 3X. Karena ini yang sudah keluar di sini, yang ini sisanya AX saja, karena ini X yang pangkat 3. ini bentuk diferensial perkalian. Ya, ini 3X kuadrat, X cross. Dan ini ada beberapa maka. Kemudian yang kedua, ini contoh E pangkat 2X kali len 5X. Ya, ini yang tadi saya contohkan, len 5X. Itu jadi seper 5X dikali 5. Jadinya kan sama saja seper X. Oke, ini ada contoh-contoh. nanti silakan coba saudara kerjakan untuk latihan ya, untuk yang perkalian. Sedangkan untuk yang pembagian, untuk pembagian, ini bentuk rumusan dasarnya ini. Jika ada pembagian, atau fungsi U, ini bentuknya adalah jika Y sama dengan U dibagi dengan B. Maka penyelesaiannya dengan cara ini. Tinggal saudara masukkan saja, B-nya apa, bururan U. Kemudian sudah. Kalau saudara bisa sederhanakan dengan cara sederhana, ya tinggal saudara sederhanakan. Kalau tidak, ya apa namanya, tidak bisa sederhana, ya sudah. Tidak ada hasilnya apa-apa. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, di dalam video ini penjelasan. Nanti silakan saudara coba bisa kerjakan. Kemudian jika ada kesulitan, bisa saudara tanyakan. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Saya akhiri sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.